Naga beracun jilid 13. Pangeran Li Sibin tertawa lalu berkata kepada para dayang. Kalian melihat sendiri. Contohlah wanita ini. Nah kalian singkirkan guci arak ini, tutup dan simpan untuk penyelidikan nanti. Ambil arak lain yang tidak terlalu keras, dan anggur untuk wali hiap, pendekar wanita kuah. Bilan, mari kita makan siang, jangan sampai peristiwa tadi mengganggu makan siang kita. Bilan mengangkat mukanya, memandang wajah pangeran itu, lalu matanya mengamati. Hidangan yang berada di atas meja, matanya membayangkan keraguan. Jangan khawatir, aku mempunyai batu kemala yang dapat kita pergunakan untuk menguji apakah ada masakan yang mengandung racun, kata pangeran itu dan ia pun memergunakan batu kemala tadi, setelah membersihkannya, untuk menguji semua masakan. Ternyata hanya arak dalam guci sajalah yang mengandung racun, maka mereka lalu makan minum dengan hati tenang. Sambil makan dan minum, yang dilayani oleh para dayang yang kini menjadi gembira sekali, dan ditemani bilan yang sudah tidak sungkan atau canggung lagi, pangeran Li Si Bin mengajak wanita itu bercakap-cakap. Akan tetapi, tiba-tiba kepala pengawal, yaitu Syok Chiang Kun mohon menghadap. Maklum bahwa hal itu tentu ada hubungannya dengan yang diceritakan bilan tadi, pangeran Li Si Bin menyuruh Panglima itu masuk. Syok Chiang Kun memberi hormat dengan berlutut sebelah kaki, melaporkan bahwa seorang tai kam terbunuh di dapur istana, dan seorang laki-laki gendut yang ternyata seorang bekas tai kam istana yang dikeluarkan, kedapatan mati terbunuh pula di taman. Hem, kami sudah tahu, Chiang Kun. Tai kam itu dibunuh oleh laki-laki gendut, dan laki-laki itu membunuh diri menelan racun ketika ditangkap oleh kuali hiap ini. Jangan perkenankan orang keluar masuk istana hari ini. Aku sendiri yang akan memeriksa seluruh pelayan, tai kam dan pengawal dalam istana. Kumpulkan mereka dan tak seorang pun boleh meninggalkan istana hari ini, setelah berkata demikian. Pangeran Li Si Bin memberi isyarat kepada Syok Chiang Kun untuk meninggalkan ruangan makan. Dengan sikap tenang, dia lalu melanjutkan makan minum dan bercakap-cakap. Sikap pangeran ini menambah ketaguman dalam hati bilan. Sungguh bukan sikap seorang pembesar yang sewenang-wenang ataupun cengeng, melainkan sikap seorang pendekar. Bilan, dahulu pernah aku mendengar nama besar pendekar Raja Wali Sakti yang kukagumi. Dia seorang pendekar yang terkenal dan sungguh merupakan suatu keberuntungan bahwa kini istri pendekar itu mau membantu kami. Kalau boleh kami ketahui, bagaimana semuda ini engkau sudah menjadi janda? Apalah yang menyebabkan kematian suamimu bilan tahu bahwa berhadapan dengan pangeran ini, tidak perlu menyembunyikan keadaannya. Juga beberapa orang dayang itu merupakan orang-orang kepercayaan, maka tidak ada salahnya kalau mereka hadir pula dalam percakapan ini, walaupun kini mereka nampak tidak mendengarkan percakapan itu. Suami hamba meninggal dunia karena sakit tua pangeran, jawabnya singkat. Karena tidak betah lagi tinggal di rumah, hamba lalu mengajak Lan Lan untuk pergi mengembara, dan bagaimana dengan si Yau Kian yang datang bersamamu di kota Raja Pangeran itu bertanya. Seperti sambil lalu, namun pandang matanya menyelidik. Diam-diam bilan terkejut dan semakin kagum. Pangeran ini tentu mempunyai banyak matu-matu yang tersebar di seluruh kota Raja, sehingga tidak aneh kalau dia sudah tahu pula tentang si Yau Kian. Jantungnya bergelebar. Tahu pula kah pangeran ini bahwa Si Yau Kian sesungguhnya adalah Kian Hang San dan dahulu pernah membela Kerajaan Sui ketika digulingkan oleh pangeran ini dan pasukannya? Bagaimanapun juga, ia dan Si Yau Kian telah memperkenalkan diri sebagai saudara Misan kepada pangeran Tua Li Siuti, maka ia pun harus tetap berpegang kepada pengakuan itu. Dia adalah kakak Misan hamba pangeran. Dia pun ingin mencari pekerjaan, dan kami mengadakan perjalanan bersama ke kota Raja, jawabnya singkat. Kini pandang mata pangeran itu semakin tajam penuh selidik sehingga kembali bilan harus menundukkan mukanya. Bilan, apakah hanya itu hubunganmu dengan si Yau Kian? Hanya saudara Misan dan tidak ada hubungan lainnya bilan tidak berani mengangkat mukanya, dan kedua pipinya terasa panas. Terbayanglah peristiwa malam itu, di mana ulah Si Yau Kian menghapus semua perasaan suka dan kagumnya terada pemuda itu. Ia tidak berbohong kalau sekarang, ia menggelengkan kepala dengan tegas dan mengangkat muka menentang tatapan mata pangeran itu dengan berani dan berkata, Kami hanya datang bersama ke kota Raja. Selain hubungan Misan, tidak ada hubungan apapun di antara kami. Kenapa paduka bertanya demikian, Pangeran aku ingin memperoleh kepastian tentang dirimu, bilan. Aku merasa kagum dan juga kasihan kepadamu, bilan. Engkau hidup sebagai seorang janda, dan harus menjaga seorang anak, dan engkau masih begini muda, bilan tersenyum. Hampir lupa ia bahwa berhadapan dengan seorang pangeran, bahkan putra mahkota, calon kaisar, dan bahkan orang yang paling besar kekuasaannya di seluruh negeri, lebih besar daripada kaisar sendiri. Ucapan pangeran itu demikian wajar dan biasa, seperti ucapan seorang laki-laki biasa saja. Ia menjadi semakin kagum. Maaf, pangeran, hamba yakin bahwa hamba lebih tua dari paduka. Usia hamba sudah 24 tahun, pangeran Lisi Bin tertawa, bebas dan bergelak sehingga wajahnya yang tampan dan gagah itu nampak kekanak-kanakan. Hahaha, bagaimanapun juga, aku merasa jauh lebih tua darimu, bilan mereka tidak bercakap-cakap lagi atau lebih tepet, pangeran itu tidak bicara lagi, maka bilan juga tidak berani berkata apapun. Mereka melanjutkan makan minum sampai selesai dan wajah pangeran itu cerah berseri. Dia lalu bangkit berdiri. Aku harus mengadakan pemeriksaan sendiri dan melakukan pemersihan. Siapa tahu, di antara para pelayan dan pengawal di istana telah dikuasai pihak yang memusuhi kami, bilan bangkit dan memberi hormat sambil mengaturkan terima kasih, berdiri menanti sampai seng pangeran meninggalkan ruangan makan itu sambil melemparkan senyum ramah kepadanya. Seorang pangeran yang gagah percasa, tampan, agung dan sopan, pikir wanita itu terbuai lamunan muluk ketika ia meninggalkan istana, kembali ke istana pangeran tua Li Siuti dengan sebuah kereta yang telah dipersiapkan untuk keperluannya setiap hari. Begitu tiba di istana pangeran tua, baru ia turun dari kereta, Bukan hanya Lan Lan dalam pondongan pengasuh cuma, akan tetapi juga nampak Xiao Qian menyambutnya. Wajah pemuda itu nampak tegang dan ketika Bi Lan memondong puterinya yang dengan hirang merangkulnya, Xiao Qian bertanya, tidak memperdulikan ada cuma di situ dan ada beberapa orang pengawal yang berjaga di depan istana itu. Lan Moi, apakah yang terjadi di istana? Engkau baru saja pulang dari sana, tentu mengetahui apa yang telah terjadi pemuda itu nampak tegang. Bi Lan mengerutkan alisnya dan memandang kepada pemuda yang pernah menggerakkan hatinya akan tetapi yang kini amat dicurigainya itu. Bagaimana engkau tahu bahwa ada terjadi sesuatu di istana? Ia balas bertanya dan sinar matanya memandang penuh selidik. Melihat sinar mati Bi Lan, Xiao Qian bersikap tenang. Airh, tentu saja aku tahu, Lan Moi. Baru saja pangeran tua dipanggil ke istana dengan pesan agar segera datang menghadap karena ada urusan yang teramat penting. Pangeran tua sendiri yang berkata kepadaku bahwa panggilan itu tidak seperti biasanya, dan hal itu hanya berarti bahwa di istana telah terjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, engkau baru saja datang dari istana, tentu mengetahui apa yang telah terjadi, kecurigaan hati Bi Lan menghilang. Kiranya pangeran Li Siuti telah dipanggil ke istana, tentu ada hubungannya dengan keinginan pangeran mahkota untuk melakukan pemeriksaan dan pembersihan terhadap para pelayan dan pengawal, semua petugas di istana. Dan tidak aneh kalau Xiao Qian menanyakan apa yang telah terjadi di istana. Ia tidak ingin urusan itu didengar orang lain, maka sambil memondong Lan Lan, ia pun berkata singkat, kita bicara di dalam saja, setelah mereka berada di ruangan dalam, Mereka disambut oleh Li Aiyin yang juga segera mengajukan pertanyaan kepada Bilan, Enci Bilan, apakah yang telah terjadi di istana Bilan menjatuhkan diri duduk di atas kursi dan merangkul putrinya, lalu menarik napas panjang, ada orang mencoba untuk meracuni pangeran mahkota, Ihahaha, Aiyin menjerit, matanya terbelalak dan mukanya pucat. Betapa mengerikan. Dan bagaimana keadaan kakanda pangeran dari sikap dan ucapan gadis bangsawan itu, Bilan tahu bahwa bagaimanapun juga, ada perasaan sayang di hati gadis itu terhadap kakak sepupunya. Jangan khawatir, Nona. Beliau sehat-sehat saja karena arak beracun itu tidak sampai diminumnya, Lan Moi, bagaimana terjadinya? Siapa yang hendak meracuni pangeran mahkota dan bagaimana pula caranya, bagaimana pula usaha pembunuhan keji itu dapat digagalkan? Tanya si Yau Ken ingin tahu sekali. Benar, Enci Bilan. Ceritakanlah, apa yang sesungguhnya terjadi? Aku pun ingin tahu sekali, kata Aiyin. Nanti kalau pangeran tua pulang, tentu beliau dapat bercerita lebih jelas, kata Bilan mengelak. Tidak, aku ingin mendengar dari sekarang, Enci Bilan. Aku sudah tidak sabar menanti pulangnya ayah, kata gadis bangsawan itu. Bilan terpaksa. Bagaimanapun juga, pangeran tua TNTU akan mendengar segalanya dan kedua orang ini akan mendengarnya juga. Kalau ia bertahan dan tidak mau menceritakan, tentu menimbulkan dugaan yang bukan-bukan. Ia pun menghela nafas panjang. Siang tadi, ketika aku beristirahat dan berjalan-jalan seorang diri di taman bunga istana, aku melihat bayangan orang ke dapur istana. Aku menjadi curiga dan membayangi. Dia seorang gendut yang bertemu dengan seorang taikam di dapur. Aku mendengar taikam itu menegur si gendut mengapa ia harus memberikan guci arak itu kepada pangeran mahkota. Si gendut lalu membunuh taikam itu. Tentu saja aku mengejarnya, dia lari ke dalam taman dan aku berhasil merobohkannya. Ketika aku hendak menangkapnya, dia menelan racun dan mati seketika. Aku mengkhawatirkan kesehatan pangeran mahkota, maka cepat aku memasuki ruangan makan. Ketika melihat pangeran hendak minum arak dari sebuah guci, aku teringat akan ucapan taikam yang terbunuh dan ku sambit cawan di tangan pangeran itu dengan sumpit. Ketika diperiksa, arak itu memang beracun aiaien merangkul bilan. Airh, engkau hebat, enci bilan. Engkau pantas menjadi guruku. Wah, namamu Tentu akan tersohor di istana, aku ikut bangga karena engkau guruku. Dan telah menyelamatkan nyawa kakanda pangeran. Bukan main gadis itu girang sekali. Karena ia dirangkul. Bilang teralang dan tidak melihat perubahan pada wajah si yang ken. Hem, bagaimanapun baiknya siasat itu, ternyata telah gagal dan bagaimana kalau taikam dan bekas taikam itu dapat tertangkap hidup yuk. Tak dapat aku membayangkan akibatnya. Kalian berdua harus bekerja lebih baik dan hati-hati pangeran Tua Li Siuti mengomel panjang pendidik di dalam kamar pertemuan yang tertutup rapat itu. Mereka bertiga, pangeran Tua Li Siuti. Po Aqiu, dan Xiao Ken, membicarakan tentang usaha pembunuhan terhadap pangeran Li Si Bin yang gagal. Usaha pembunuhan itu memang hasil siasat Po Aqiu dan Xiao Ken. Xiao Ken mengepal tinju. Pangeran, kalau tidak karena olah Bilang, kalau tidak kebetulan Bilang berada di sana, tentu sekarang ini pangeran mahkota telah tewas bagaimana juga, harap paduka tidak menjadi khawatir. Hamba telah berlaku amat hati-hati. Andai kata bekas Taikam itu tertangkap hidup-hidup pun, dia tidak akan tahu siapa yang memberi banyak uang emas kepadanya dan yang menyurur dia menyelundupkan arak beracun ke istana. Juga, dia telah kami ancam tanpa dia mengenal kami, bahwa kalau dia tertawan, dia harus membunuh diri dengan racun. Kalau tidak, maka seluruh keluarganya di dusun akan kami bunuh. Dan ternyata ancaman itu cukup ampuh. Buktinya, dia memilih membunuh diri daripada tertawan, sedangkan keluarganya di dusun dapat menikmati hidup berkecupan dengan upah yang telah kami berikan kepadanya. Seng pangeran mengangguk-angguk dan wajahnya yang tadinya diliputi kegelisanan kini menjadi terang kembali, sikapnya menjadi tenang, lalu dia duduk berhadapan dengan dua orang kepercayaannya. Lalu, apa yang dapat kita lakukan selanjutnya harap paduka jangan tergesa-gesa. Kegagalan itu membuat pangeran mahkota menjadi waspada. Bahkan kabarnya para petugas di istana akan dipilih dengan seksama dan penjagaan diperketat. Tidak mungkinlah dalam waktu dekat ini menyelundupkan orang ke dalam istana. Kita harus nanti saat yang tepat dan kesempatan yang baik. Pangeran, hem, engkau memang benar, Poakiu. Aku sebagai penasihat Kaisar, tadi juga menasehati agar para petugas diganti dan dilakukan pemilihan yang cermat. Hal itu untuk menjauhkan diriku dari persangkaan. Aku pun menasehatkan kepada Kaisar agar mayat kedua orang itu digantung di rintu gerbang agar semua rakyat melihatnya dan agar tidak ada yang berani lagi melakukan percobaan pembunuhan di istana. Akan tetapi, sampai kapan kita harus menanti kesempatan pangeran, usaha membunuh pangeran mahkota, untuk sementara ini harus ditangguhkan. Hal ini selain amat sukar, juga amat berbahaya bagi selamatan paduka sendiri. Kita harus mencari Caroline yang lebih halus, Caroline yang bagaimana tanya pangeran tua tak sabar. Misalnya, dengan usaha agar pangeran mahkota mendapat nama buruk dan dikecam rakyat sebagai seorang pemuda yang tidak pantas kelap menggantikan ayahnya menjadi Kaisar. Menonjolkan bahwa dia hanyalah keturunan darah Turki, dan kalau mungkin, kita usahakan agar permaisuri bentrok dengan pangeran mahkota, atau setidaknya ada terjadi pertentangan di antara mereka. Pangeran tua mengangguk-angguk, siasat ini baik sekali dan perlahan-lahan boleh kau cari jalannya untuk melaksanakannya. Akan tetapi aku sendiri sama sekali tidak boleh tersangkut, karena aku adalah penasihat Kaisar, bahkan kalau perlu, andai kata sampai terjadi kebocoran, aku tidak segan-segan untuk menasehatkan menghukum mereka yang mengacau di istana. Nah, engkau harus berhati-hati sekali, Poakiu. Jangan sampai rahasiamu terbongkar dan terpaksa aku harus menasehatkan Kaisar agar menjatuhkan hukuman seberatnya kepadamu dan keluargamu Poakiu bergidik. Hamba mengerti, pangeran. Yang pertama adalah keselamatan paduka tidak tersangkut, dan kedua barulah berhasilnya siasat itu, bagus kalau engkau sudah mengerti. Engkau boleh bekerja sama dengan Xiaoken. Dan bagaimana dengan engkau sendiri, Xiaoken? Apakah kau memiliki siasat lain, kecuali yang sudah dikemukakan Poakiu? Hamba masih mempunyai satu harapan untuk melenyapkan pangeran mahkota, pangeran Husha. Engkau akan memancing bahaya bagi kita. Tadi sudah dibicarakan bahwa untuk sementara waktu ini, tidak mungkin siasat itu dilaksanakan. Siapa yang akan mampu menembus benteng pertahanan para pengawal di istana hamba sendiri tidak dapat, akan tetapi ada orang yang dapat, pangeran, siapakah dia? Ia adalah adik misan hamba sendiri, Bilan, sepasang matu yang cerdik dan licik dari pangeran tua Lisyuti nampak berseri. Seketika ia pun dapat melihat kemungkinan itu. Ah, engkau benar. Setiap hari Bilan memasuki istana, tentu saja ia tidak dicurigai, apalagi baru saja ia yang menyelamatkan nyawa pangeran mahkota. Akan tetapi apakah ia mau membantu pangeran tua mengerutkan alisnya, ragu-ragu karena dia sudah melihat sikap Bilan. Wanita itu keras hati dan agaknya sukar ditundukan. Kita harus bekerja dengan tenang dan hati-hati, pangeran. Memang adik misan hamba itu keras kepala dan keras hati. Akan tetapi hamba akan membujuknya perlahan-lahan agar ia mau membantu, biarpun mulutnya berkata demikian, di dalam, hatinya siapkan yakin benar bahwa Bilan tidak mungkin mau kalau disuruh mencelakai putra mahkota, apalagi membunuhnya. Kalau dia berani berjanji kepada pangeran tua Lisyuti, itu adalah karena dia hendak mempergunakan Caroline untuk memaksa Bilan suka bekerja sama. Ada Po Akiu yang dapat membantunya. Dengan kerjasama yang baik, tentu mereka berdua akan mampu menundukan Bilan dan kalau wanita itu sudah mau bekerja sama, membinasakan pangeran Lisybin bukan merupakan hal yang mustahil lagi. Terlalu. Sungguh keterlaluan sekali. Orang-orang Turki mencoreng membuka kita dengan kotoran. Mencemarkan kehormatan keluarga dan menghina kita dan paduka membiarkan begitu saja? Apakah Baducin dan anak buahnya yang biadab itu tidak akan mencertawakan paduka? Selir paduka diculik, diperkosa dan dibunuh, dan paduka hanya dia mengelus dada saja. Apakah karena permaisuri muda orang Turki, lalu paduka membiarkan saja keluarga kita diinjak-injak kehormatannya permaisuri itu berkata dengan ada suara yang penasaran dan kesedihan, sambil menggunakan sapu tangan menghapus air matu yang jatuh berderai. Kaisar Tengkaucu duduk dengan wajah muram, alisnya berkerut dan berulang kali dia menghela nafas panjang. Tenanglah dan jangan menuruti perasaan saja. Bukankah Galasing, putera Raja Muda Baducin yang berdosa itu telah menerima hukumannya dan Tengkauza apakah cukup dengan itu? Tentu orang-orang Turki itu akan berpendapat bahwa semua wanita dalam istana ini boleh saja diganggu dan dihina, kalau tertangkap mungkin dibunuh, akan tetapi kalau tidak, mereka semua akan menertawakan keluarga istana kata pula Seng Permaisuri dengan marah. Kaisar Tengkaucu kehilangan kesabarannya dan memandang kepada permaisurinya dan bertanya kaku, Habis, kalau menurut pendapatmu, kita harus berbuat apa terhadap mereka? Mereka adalah orang-orang biadab, orang-orang asing yang sepantasnya diusir semua dari negara. Kita perintahkan mereka pulang ke negara mereka sendiri dan jangan lagi memperbolahkan mereka berada di kota Raja Akante. Tapi, hal itu tidak mungkin. Engkau tahu bahwa Pangeran Mahkota Lisi Bin amat membutuhkan bantuan mereka untuk menundukkan para pemberontak yang masih mengacau di sana-sini. Dan engkau tentu tahu pula bahwa merekalah yang membantu kita menggulingkan kerajaan sui. Lisi Bin sendiri yang minta kepada kami untuk lebih mementingkan urusan negara daripada urusan pribadi dan di antara kami dan Raja Muda Baducin telah berdamai, saling memaafkan, Paduka telah dipengaruhi orang-orang Turki. Aih, nasib kami sungguh celaka, dapat dihina oleh orang-orang biadab tanpa kami dapat berdaya sama sekali. Permaisuri menangis. Kaisar Tengkau Chu menjadi jengkel dan dia meninggalkan permaisurinya. Dia tahu bahwa permaisurinya itu bagaimanapun juga adalah seorang wanita yang tidak lepas dari pengaruh cemburu. Karena permaisuri tidak mempunyai putera dan dia mengangkat Ibu Lisi Bin, seorang wanita Turki, sebagai permaisuri muda, bahkan sebagai ibu kandung putera mahkota, maka tentu saja permaisuri merasa tersisihkan dan merasa diancam kedudukannya. Dia sendiri tadinya memang marah bukan main kepada Raja Muda Baducin, pemimpin orang-orang Turki karena selirnya diculik, diperkosa dan sampai membunuh diri oleh putera Baducin. Akan tetapi, puteranya. Pangeran Lisi Bin membujuknya dan menyadarkannya. Dan biarpun dia seorang ayah, biar dia yang menjadi kaisar, namun dia tahu bahwa dia tidak mungkin dapat membantah puteranya itu. Puteranya yang menjadi Panglima Besar, puteranya yang berhasil memimpin pasukan menggulingkan Kerajaan Sui, bahkan puteranya yang mengangkat dia menjadi kaisar. Sejak percakapan itu terjadi, permaisuri mulai diracuni dendam kebencian terhadap Pangeran Mahkota Lisi Bin, anak tirinya yang dianggapnya keturunan bangsa biadab. Dan dengan sendirinya ia pun menerima dengan hati terhibur ketika adik suaminya. Pangeran Lisi Bin, mendekatinya. Pangeran Lisi Bin adalah adik kaisar, dan karena keduanya sama-sama tidak suka kepada Pangeran Mahkota yang berdarah Turki itu tentu saja mereka merasa saling cocok. Dan hal ini memudahkan Pangeran Lisi Bin untuk menyelundupkan seorang taikam baru sebagai pelayan di istana bagian puteri. Tentu saja mereka dengan bantuan permaisuri yang tidak tahu bahwa taikam baru yang diusulkan Pangeran Lisi Bin itu bertugas sebagai matematu di dalam istana. Bukan itu saja usaha yang dilakukan oleh Pangeran Lisi Bin yang menugaskan Pua Kiyu dan Xiao Kan untuk mengatur segala macam siasat demi tercapainya tujuannya, yaitu merusak nama baik Pangeran Mahkota atau kalau mungkin membunuhnya, agar kelak Mahkota dapat terjatuh ke tangan Pangeran Lisi Bin. Seperti juga keadaan hati akal pikiran setiap orang di dunia ini, juga Pangeran Lisi Bin, Pua Kiyu maupun Xiao Kan, sama sekali tidak merasa bahwa mereka telah melakukan perbuatan yang tidak baik. Setiap manusia akan selalu membenarkan tindakan mereka, selama tindakan itu bertujuan baik bagi diri sendiri. Hati dan akal pikiran yang sudah bergelimang nafsu selalu mementingkan pamrih dalam setiap perbuatan, pamrih untuk keuntungan dan kesenangan diri sendiri, dan setiap kali hati nurani mencela dan menegur perbuatan itu, maka hati dan akal pikiran akan menjadi pembela yang gigih dan cerdik, selalu akan mencari alasan-alasan kuat untuk membenarkan tindakan mereka. Pangeran Lisi Bin tidak pernah merasa bahwa perbuatannya itu didorong oleh iri dan keinginan untuk berkuasa, melainkan menganggap sebagai perbuatan yang baik karena dia menganggap bahwa Lisi Bin tidak pantas menjadi calon kaisar. Seorang berdarah Turki tidak patut menjadi kaisar dan dialah yang lebih berhak dan lebih pantas. Po Akiu juga menganggap semua tindakannya benar karena hal itu menunjukkan bahwa ia adalah seorang pembantu yang setia. Juga Xiao Ken menganggap dirinya benar karena dia ingin memperoleh kedudukan yang baik dan wajarlah kalau dia membantu pangeran Lisi Uti yang dianggapnya akan dapat menariknya ke tingkat yang tinggi. Hanya ada sebuah hal yang selalu meresahkan hati Xiao Ken, yaitu mengenal kua Bilan. Diam-diam dia harus mengakui bahwa dia telah jatuh. Cinta kepada Bilan. Kalau malam itu dia berusaha menggauli Bilan, bukan semata metu karena ia tidak mampu mengendalikan nafsu berakhirnya. Sama sekali bukan. Dia mencinta Bilan dan ingin memperistri wanita itu. Akan tetapi, kemudian setelah dia melihat Aiyin, akal pikirannya bekerja dan dia melihat betapa cita-citanya akan dapat tercapai kalau dia dapat memperistri Aiyin. Dia akan menjadi mantu pangeran tua yang kelak mungkin akan menjadi kaisar. Dia ingin memperistri Aiyin karena ingin memperoleh kedudukan tinggi, berbeda dengan keinginannya memperistri Bilan karena memang mencinta janda itu. Maka, dia pun ingin menjadi suami Aiyin akan tetapi tidak ingin kehilangan Bilan, dan dia berusaha menggauli janda itu karena sekali janda itu telah menyerahkan diri kepadanya, tentu takkan dapat terlepas lagi dan dia akan mengambil Bilan sebagai istri kedua. Akan tetapi, Bilan menolak, bahkan marah-marah dan sejak itu, sikap Bilan dingin terhadapnya. Ini yang amat meresahkan hati Xiao Ken. Sekarang, sesuai dengan rencana yang diatur bersama Pua Kieu, bukan hanya cinta yang mendorong Xiao Ken untuk memiliki Bilan, melainkan juga untuk dapat memperalap janda itu yang kini mendapatkan kepercayaan dari pangeran Li Si Bin dan setiap hari memasuki Istana Kaisar. Xiao Ken mulai mendekati Bilan dan dengan wajah penuh penyesalan, dengan suara menggetar sedih dia membujuk Bilan pada suatu sore ketika mendapatkan kesempatan bicara 4 metu dengan janda muda itu. Lan Moi, kenapa engkau masih nampak marah kepadaku? Sudah berkali-kali aku minta maaf kepadamu. Lan Moi, aku memang bersalah malam itu. Akan tetapi ketahuilah bahwa aku cinta padamu, aku rindu padamu dan malam itu aku tidak dapat menahan diri sehingga melakukan hal yang tidak sepatutnya kulakukan. Aku minta maaf, Lan Moi, Bilan menarik napas panjang. Sebetulnya, ia pernah tertarik kepada pemuda ini dan betapa akan mudahnya membalas cintanya. Akan tetapi, peristiwa malam itu sungguh telah menyapu bersih semua perasaannya terhadap Xiao Ken. Biarpun demikian, ia tidak dapat merasa benci kepada pemuda ini, karena ia pun dapat memakluminya sekarang. Ia teringat akan semua kebaikan Xiao Ken, teringat betapa pemuda itulah yang mengajaknya ke kota raja sehingga kini ia mendapatkan pekerjaan yang baik dan terhormat. Semua penghuni istana kaisar bahkan menghormatinya karena ia telah menjadi orang kepercayaan pangeran mahkota. Semua itu dapat terjadi karena Xiao Ken yang mengajaknya ke kota raja. Kalau ia tidak bertemu dengan pemuda itu, entah bagaimana keadaannya sekarang. Keto aku, aku sudah melupakan peristiwa itu. Aku memaafkanmu, akan tetapi ku minta mulai saat ini, engkau jangan lagi bicara tentang cinta padaku. Aku hanya akan menjadi muak dan teringat akan peristiwa itu lagi saja. Kita hanya sahabat, to aku, dan untuk membalas semua kebaikanmu, aku berjanji tidak akan membuka rahasia dirimu kepada siapapun juga. Hanya itulah yang dapat dihasilkan Xiao Ken biarpun dia sudah mencoba untuk bersikap manis, lembut, merendah bahkan merengek terhadap bilan. Agaknya janda itu sudah menutup pintu hatinya terhadap cintanya. Sikap bilan ini, selain mengecewakan hati Xiao Ken karena cintanya ditolak, juga membuat dia bingung. Dia harus dapat memperalat bilan demi membuat jasa besar kepada pangeran tua. Dia pun merundingkan hal ini dengan Pua Kiu, mengatur siasat. Xiao Ken juga tak pernah lalai memperhatikan Aiyan. Sejak semula dia sudah berusaha mendekati gadis bangsawan itu dan dia mengerahkan segala daya untuk menaklukan hati gadis itu. Dia memang tampan, lincah dan pandai bicara. Apalagi karena dia mendapatkan kesempatan. Aiyan bukan hanya belajar ilmu silat dari bilan, akan tetapi juga seringkali meminta petunjuk darinya dan setiap kali bilan pergi ke istana untuk melatih para daya yang istana, Xiao Ken selalu mempergunakan kesempatan ini untuk memberi petunjuk kepada Aiyan. Dengan sendirinya, pergaulan mereka menjadi akrab dan gadis bangsawan yang kurang pengalaman itu, yang memiliki pembawaan manja dan genit, tentu saja mudah runtuh oleh seorang pria yang berpengalaman seperti Xiao Ken. Pemuda ini bukan saja memergunakan ketampanan dan kegagahannya untuk menarik perhatian, bahkan dia memergunakan kekuatan sihirnya yang pernah dia pelajari dari mendiang ayahnya. Terhadap seorang yang memiliki tenaga sakti. Sekuat bilan, kekuatan sihirnya itu tidak akan bermanfaat. Akan tetapi terhadap Aiyan, guna-guna sihir yang dipergunakan Xiao Ken tentu saja amat ampuh. Xiao Ken bersikap hati-hati dan lembut, tidak mau mempergunakan kekerasan, tidak mau terseret oleh nafsunya sendiri yang bahkan mungkin dapat menggagalkan usahanya. Dia harus dapat memikap Aiyan dan mendapatkan gadis itu sebagai istrinya secara terormat, dapat diterima dengan baik oleh gadis itu dan keluarganya. Maka dia pun berperan sebagai seorang pemuda yang sungguh jatuh cinta, yang sopan dan menghormati gadis yang dicintanya. Ketika dia pada suatu pagi, setelah memberi petunjuk ilmu silat kepada Aiyan, melihat kesempatan baik, dia pun mendekati Aiyan yang duduk di atas bangku dalam ruangan berlatih silat itu. Gadis itu tampak segar, kedua pipinya kemerahan, napasnya agak terengah, dani dan leharnya basah oleh keringat setelah tadi berlatih silat dan menggunakan tenaga. Ia tersenyum, cerah dan menyusut keringat dengan sapu tangan sambil memandang kepada Xiao Ken dengan wajah berseri. Bagaimana pendapatmu, To'ako? Sudah majukah gerakanku Aiyan memanggil pemuda itu To'ako, kakak, menirukan gilan. Dia tidak senang kalau disebut Tai Hiap, pendekar besar, maka Aiyan menyebutnya To'ako yang menyenangkan kedua pihak. Baik sekali, Nona. Engkau memang berbakat, gerakanmu cukup cekatan, cukup kuat, cepat dan indah. Bahkan gerakanmu lebih indah dibandingkan gerakan Lanmoy, Aiyan tertawa dan ketika mulutnya terbuka, nampak rongga mulut yang merah dan deretan gigi yang putih dan rapi. Heihek engkau memuji terlalu tinggi, To'ako. Mana mungkin gerakanku lebih indah dibandingkan gerakan mencilan? Engkau merayu, Yasyao Kan tersenyum, akan tetapi lalu berkata dengan serius. Sungguh mati, aku berani bersumpah, Nona. Aku tidak merayu, dan bukan memuji kosong, hanya berkata sesungguhnya. Tentu saja engkau tidak dapat menyamai kelihayan Lanmoy, akan tetapi dalam keindahan gerakan, Nona jauh lebih hebat. Kalau Nona bermain silat, gerakanmu seperti seorang bidadari sedang menari, gerakan kaki tangan dan badanmu, wanita mana di dunia ini yang hatinya tidak runtuh menghadapi pujian, apalagi kalau pujian itu keluar dari mulut seorang pria muda tampan. Bahkan andai kata ia tahu bahwa pujian itu hanya rayuan gombal sekalipun, hati wanita itu akan berkembang dan penuh rasa senang dan bangga. Agaknya memang sudah pembawaan alam, berlaku untuk makhluk apapun juga, betina selalu suka sekali dipuji dan pria selalu suka sekali memuji. Percaya atau tidak bahwa pujian Xiaokeng itu benar, tetap saja hati A.I.Y.I.N. menjadi senang bukan main dan tawanya lepas dan gembira. Jangan bohong kau, kanto aku. Encilan seringkali menegurku, mengatakan bahwa yang membuat gerakan kukaku adalah badanku, eh haha, pinggurku. Katanya terlalu menonjol ke belakang Xiaokeng membelalakan matanya dan berkata dengan nada penuh penasaran, ah, Lan Weite lalu kejam untuk mencelamu. Hem, menurut pengelihatanku, justru pinggurmu amat indah rentuknya dan membuat gerakanmu nampak serasi dan menawan kembali A.I.Y.I.N. tersenyum, akan tetapi sekali ini ia mengerling genit dan kedua pipinya agak kemarahan. Xiaokeng yang sudah berpengalaman dapat melihat bahwa gadis itu sudah mulai terpikat. Dia mengenal batas dan tidak melanjutkan rayuannya karena hal itu akan menimbulkan kecurigaan. Dia bersikap biasa kembali dan dengan sopan dia mulai pula memberi petunjuk-petunjuk sehingga gadis itu kehilangan rasa canggungnya. Akan tetapi diam-diam benih yang ditanam Xiaokeng mulai tumbuh, dan sepasang netu yang manja itu mulai memandang Xiaokeng bukan hanya karena kagum akan kepandainya, akan tetapi juga dengan perhatian yang lain, perhatian seorang gadis remaja yang mulai tertarik kepada seorang pria yang menyenangkan hatinya, yang pandai mengelus perasaannya. Jerat mulai dipasang untuk menangkap kelinci muda yang belum berpengalaman itu, perangkap mulai dipasang terhadap burung yang baru belajar terbang. Sikap Xiaokeng yang mulai berubah, rayuan-rayuan maut berupa pujian-pujian dengan suara lembut, pandang matu yang jelas membayangkan berahi, senyum-senyum penuh pikatan, membuat Aiyan maklum bahwa pemuda yang selama ini dianggapnya sebagai seorang pendekar yang membantu ayahnya itu cinta kepadanya. Hal ini merupakan pengalaman baru bagi gadis bangsawan ini, membuat ia kadang suka melamun dalam kamarnya. Ia mulai gelisah dan akhirnya, pada suatu kesempatan ia berdua saja dengan Bilan, ia mengaku terus terang kepada pendekar wanita yang menjadi sahabat dan gurunya itu. Enci Bilan, aku ingin membicarakan sesuatu, akan tetapi engkau harus berjanji dulu padaku bahwa engkau akan merahasiakan semuanya ini dan juga bahwa engkau tidak akan merasa tersinggung Bilan memandang gadis itu dengan sinar mata penuh selidik. Ia mengenal Aiyan sebagai seorang darah remaja yang cantik, genit dan manja. Akan tetapi yang memiliki dasar watak yang baik, yang akrab pula dengan saudara sepupunya, yaitu Pangeran Mahkota Lisibin. Ia pun merasa sayang kepada Aiyan, sungguh pun ia tahu bahwa gadis itu sebagai murid tidaklah memuaskan karena tidak memiliki bakat ilmu silat. Baik, Nona, aku berjanji tidak akan merasa tersinggung dan akan merahasiakan apa yang akan kau bicarakan, jawabnya sambil tersenyum, merasa seperti menghadapi seorang anak-anak yang manja. Setelah bersangsi sebentar, dengan kedua pipi berubah merah, Aiyan lalu bertata. Encilan, kakak nisanmu itu. Diam-diam Bilan terkejut. Ada apa dengan si Awaken? Jantungnya bergebar. Jangan-jangan pemuda itu mengulang lagi perbuatannya seperti yang pernah dilakukan kepadanya pada malam itu, dan kini yang didekatinya adalah gadis bangsawan ini. Kepo aku? Kenapa dengan dia tanyanya cepat? Melihat Bilan terkejut. Aiyan tersenyum dan menggeleng kepala. Tidak apa-apa, Enci. Hanya dia, dia agaknya jatuh cinta padaku, darah itu menundukkan mukanya dengan malu-malu dan bilan terbelalak. Hem, kiranya si Awaken kini mengalihkan perhatian dan perasaannya kepada gadis bangsawan yang usianya baru 17 tahun ini. Akan tetapi, agaknya Aiyan juga dapat menerima perasaan pemuda itu. Kalau tidak demikian, tentu akan berbeda sikapnya. Tentu darah itu akan marah-marah, tidak bersikap malu-malu seperti ini. Sikap malu-malu menghadapi pernyataan cinta seorang pria sama artinya dengan menyambut pernyataan itu dengan senang hati. Darah ini telah terpikat dan jatuh hati pula kepada Si Awaken. Akan tetapi, apa salahnya? Si Awaken adalah seorang pemuda yang baik. Tampan dan gagah, dan menjadi orang kepercayaan pangeran tua, ayah gadis ini. Ia tidak melihat suatu cacat pada diri Si Awaken, kecuali peristiwa malam itu yang telah dapat ia makrumi. Si Awaken, nona, dia tidak melakukan sesuatu yang tidak semestinya kepadamu. Bukan bilan memancing dan gadis itu cepat menggileng kepala dan mengangkat muka memandangnya. Tidak, dia amat baik kepada aku, Enci, hem, kalau begitu, kenapa kau ceritakan hal ini kepada ku wajah A.I.Y.I.N. menjadi semakin merah? Aku titik aku bingung, Enci, aku, aku takut karena belum pernah aku merasakan seperti ini. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, aku ingin bertanya kepadamu, bagaimana pendapatmu tentang pemuda yang menjadi kakak nisanmu itu bilan terharu. Sukar baginya membayangkan bagaimana akan rasanya andai kata pernyataan dan pertanyaan A.I.I.N. itu diajukan kepadanya sebelum terjadi peristiwa malam itu. Ia sendiri tadinya menyukai Si Awaken. Akan tetapi sekarang, yang ada dalam hatinya hanya perasaan haru. Darah bangsawan itu demikian percaya kepadanya sehingga menanyakan urusan yang demikian pribadi kepadanya. Bilan menegang tangan A.I.I.I.N. dan dengan suara gemetar karena haru ia pun berkata, Nona, sepanjang yang ku ketahui, keku aku adalah seorang laki-laki yang gagah perkasa dan berjiwa pendekar. Bagaiku dia cukup gagah dan baik. Tentu saja aku tidak mengenalnya lebih dalam karena kami pun baru bertemu beberapa bulan yang lalu. Nona, apakah engkau juga cinta padanya? Kembali A.I.I.I.N. menanduk, ia memang genit dan manja, juga lincah. Akan tetapi sekali ini dalam urusan cinta, ia berubah menjadi pemalu. Ia menggeleng kepala. Aku tidak tahu, M.C. Aku memang kagum padanya, dan suka padanya, dan segala hal pada dirinya menarik hatiku, membuat aku selalu ingat dan kadang tak dapat tidur. Bilantir senyum. Itu tandanya cinta, walaupun mungkin cinta remaja. Nona, apakah engkau mengharapkan nasihat dari ku A.I.I.I.N. mengangkat muka dan memandang bilan dengan mata penuh harap? Benar sekali, Encilan. Aku sedang bingung dan ragu, bagaimana baiknya menghadapi urusan ini? Pernahkah dia secara terang-terangan menyatakan bahwa dia cinta padamu? Nona terang-terangan memang belum, akan tetapi gerak-geriknya, sinar matanya, suaranya, pujian-pujiannya, semua itu sudah jelas. Agaknya dia pun merasa ragu dan bimbang, takut untuk mengatakannya, Hem, kalau begitu, kau tunggu saja sampai ia berkata terus terang, Nona, dia seorang gagah, kurasada akan berani berterus terang kalau memang dia cinta padamu. Dan kalau dia sudah menyatakan cintanya, jawablah saja bahwa kalau benar dia mencintamu, dia harus berani melamarmu kepada orang tuamu, Aih, mana dia berani, Enci biar itu menjadi ujian baginya, Nona. Kalau memang dia mencintamu, kenapa tidak berani? Jangankan hanya melamar kepada orang tuamu, kalau dia benar mencinta, biar menyeberangi lautan api umpamanya, tentu akan dialakukan. Bukankah begitu wajah gadis itu berseri-seri? Betapa senangnya kalau mempunyai seorang calon suami yang demikian besar cintanya sampai mau menyeberangi lautan api. Setelah bicara dengan Bilang, makin besar rasa hati A.I.Y.I.N. dan dia pun kini tidak ragu-ragu lagi, sudah bertekad untuk menerima cinta kasih pemuda itu. Kalau saja Bilang tahu. Kalau saja ia mengenal siapa sebenarnya, Xiao Can atau Can Hang San tentu ia akan dengan tegas mencegah putri bangsawan itu tergelincir dan terjebak ke dalam perangkap. Beberapa bulan kemudian. Seperti yang dinasehatkan Bilang, ketika pada suatu hari Xiao Can memberanikan diri mengaku cintanya kepada A.I.Y.I.N., Gadis bangsawan itu menjawab bahwa untuk membuktikan cintanya, Xiao Can harus melamarnya pada ayahnya. Xiao Can terbelalak mendengar ini dan dia nampak gelisah. Akan tetapi, bagaimana mungkin itu, Nona? Bagaimana aku akan berani melamarmu? Ayahmu adalah pangeran tua, majikanku, dan aku sendiri sebatang kara, tiada orang tua lagi. Aku tidak mempunyai wakil dan cukup alasan itu, Tua Koli A.I.Y.I.N. memotong marah. Kau bilang bahwa engkau mencintaku. Akan tetapi baru ku suruh mengajukan pinangan saja engkau tidak berani. Bagaimana aku dapat mempercayaimu? Kata A.I.Y.I.N. yang segera pergi meninggalkan pemuda itu. Xiao Can termenung dan menjadi serba salah. Tadinya dia ingin memikat dulu gadis bangsawan itu sampai menjadi kekasihnya, baru perlahan-lahan mengatur perjodohan. Siapa kira, gadis ini langsung saja minta dibuktikan cintanya dengan mengajukan lamaran. Sekarang menjadi serba salah. Tidak memenuhi permintaan A.I.I.N. Tentu gadis itu akan marah dan menganggap cintanya hanya pura-pura. Memenuhi permintaan, dia merasa takut. Karena bingung, dia pun lari menjumpai Po A.Q. dan minta nasihat rekan yang lebih tua itu. Mendengar keterangan Xiao Can, Po A.Q. yang kurus bongkok mengelus jenggotnya dan mengangguk-angguk. Hem, jadi Nona A.I.I.N. jatuh cinta padamu dan minta agar ia dilamar? Betapa baik nasibmu, Xiao Can. Baiklah, aku akan menjadi walimu dan akan kewajukan lamaran kepada pangeran. Mudah-mudahan saja beliau dapat menerima pinanganmu, Akan tetapi kuharap Paman berhati-hati, jangan sampai beliau marah kepada kita, Kata Xiao Can dengan lega walaupun kekhawatirannya masih membuatnya gelisah. Demikianlah, dengan hati-hati Po A.Q. menghadap pangeran Li Siuti dan melaporkan Tentang hubungan asmara antara Xiao Can dan A.I.I.N. Dan tentang keinginan hati Xiao Can untuk mengajukan pinangan, Akan tetapi pemuda itu takut-takut. Pangeran Tua Li Siuti tidak marah. Dia memang suka kepada pemuda itu, Akan tetapi menerima seorang pemuda biasa sebagai mantu Merupakan hal yang harus diimbali dengan jasa yang besar di pihak Xiao Can. Maka, dia pun mengajukan syarat, Bahwa apabila Xiao Can berhasil membunuh atau setidaknya melukai pangeran mahkota Li Si Bin, Barulah dia akan menerima pinangan pemuda itu. Mendengar ini, Xiao Can segera mencari akal dan mengatur siasat, Dibantu oleh Po A.Q. yang mengharapkan bahwa apabila kelak Xiao Can menjadi mantu pangeran Li Siuti, Tentu pemuda itu tidak akan melupakan jasanya dan dia pun akan ikut terangkat naik derejat dan kedudukannya. Bilang sama sekali tidak tahu akan persekutuan yang dikepalai pangeran Tua Li Siuti. Baginya, pangeran itu adalah adik kaisar yang berkedudukan tinggi karena menjadi penasihat kaisar. Sama sekali ia tidak pernah bermimpi bahwa pangeran itu mempunyai cita-cita untuk kelak menjadi kaisar dan untuk cita-cita ini, Dia sanggup melakukan apa saja. Apalagi karena hubungannya dengan A.I.A.I.N. amat akrabnya, Sedangkan gadis bangsawan itu biarpun genit dan manja, Dimilainya seorang yang berbudi baik, bahkan amat sayang dan hormat kepada pangeran mahkota. Ia tidak tahu betapa cita-cita pangeran Tua Li Siuti itu bahkan mengancam dirinya, Karena ia dekat dengan pangeran Li Si Bin dan dapat keluar masuk istana setiap hari tanpa dicurigai dan dengan bebas pula. Pada suatu hari, ketika seperti biasa ia berada di istana untuk melaksanakan tugasnya melatih silat kepada para dayang, Seorang pengawal memberitahu kepadanya bahwa ada dua orang para jurid pengawal dari istana pangeran Tua datang minta bertemu dengannya untuk menyampaikan berita yang amat penting. Tentu saja Bilan menjadi heran mendengar ini akan tetapi ia cepat keluar untuk menemui dua orang para jurid itu. Mereka nampak gugup dan ketakutan, dan begitu bertemu dengan Bilan, seorang di antara mereka berkata dengan cemas. Selaka, kuali ya, Nona kecil Lan Lan telah hilang sepasang metu itu terbelalak. Apa? Bukankah ia diasur oleh cuma kami dapatkan cuma duduk di bangku taman dalam keadaan tak sadar, dan Nona kecil tidak ada. Sudah kami cari kemana-mana tidak berhasil. Mendengar ini, tanpa banyak cakap lagi Bilan segera berlari meninggalkan pintu gerbang istana, membuat para penjaga di pintu gerbang terheran-heran dan tentu saja mereka segera bertanya kepada dua orang para jurid yang datang dari istana pangeran tua itu. Dua orang para jurid ini pun menceritakan tentang hilangnya Lan Lan, Puteri. Kua Bilan Segera tersebarlah berita itu dari mulut ke mulut dan sebentar saja berita itu sampai ke telinga pangeran mahkota Li Sibin. Pangeran yang menaruh perhatian kepada Bilan ini merasa khawatir dan dia pun segera bergegas pergi berkunjung ke istana pangeran tua. Sementara itu, bagaikan terbang cepatnya, tanpa memperdulikan orang-orang yang dijumpai dalam perjalanan, yang memandang dengan heran dan kaget ketika mereka melihat bayangan berkelebat saking cepatnya dan tak lama kemudian ia sudah tiba di istana pangeran tua. Ia disambut oleh para penjaga dan pelayan, dan segera ia diantar ke kamar cuma, wanita pengasuh yang biasanya mengasuh Lan Lan setiap kali ia pergi ke istana kaisar. Mereka telah mengangkat tubuh Cu dan membaringkannya ke dalam kamar pelayan itu sendiri. Bilan segera memeriksa dan melihat Cu berada dalam keadaan tidak dapat bergerak dan tak dapat berbicara. Ia telah ditotok secara lihai. Bilan cepat menotok beberapa jalan darah di tubuh Cuma dan akhirnya wanita setengah tua itu dapat bergerak dan menangis. Cuma, apa yang telah terjadi? Di mana Lan Lan Bilan bertanya, suaranya tegas dan keras. Hentikan tangismu dan ceritakan yang jelas sambil menahan tangis dan masih nampak gugup. Cuma bercerita bahwa tadi seperti biasa, setelah Bilan berangkat ke istana, Ia mengajak Lan Lan bermain di dalam taman bunga. Kebetulan musim bunga telah tiba dan taman istana itu indah sekali. Bunga beraneka warna dan bentuk. Sedang mekar dan keharuman semerbak di taman itu. Cuma membiarkan Lan Lan bermain-main di atas rumput dan dia mengawasi sambil duduk di atas bangku. Saya tidak tahu apa yang terjadi, nih hiap. Tiba-tiba saja ada bayangan berkelebat dan sebelum saya dapat berbuat sesuatu, tubuh saya tak dapat digerakkan lagi dan saya tidak dapat mengeluarkan suara. Akan tetapi saya masih dapat melihat betapa bayangan itu menyambar tubuh Nona kecil Lan Lan dan membawanya pergi seperti terbang cepatnya. Pada saat itu, IYM datang berlari memasuki kamar itu dan ia duduk di tepi pembaringan Cuma, memegang tangan Bilan dan wajah gadis ini pun tegang. Aku juga ikut mencari kemana-mana, akan tetapi tidak berhasil, Enci Bilan, katanya dengan wajah cemas. Tenanglah, Nona, dan biar aku mencari keterangan dulu dari Cuma, kata Bilan. Ia pun merasa gelisah, akan tetapi sikapnya tenang. Cuma, bagaimana bentuk wajah dan tubuh bayangan itu saya tidak sempat melihat wajahnya, nih hiap. Pakaiannya serba hitam, dan saya yang tidak mampu bergerak, hanya sempat melihat tubuh belakangnya saja. Rambutnya dibungkus kain kepala warna hitam pula, dan bentuk tubuhnya sedang. Laki-laki atau wanita melihat bentuk tubuhnya itu? Bentuk tubuh itu sedang saja, bisa laki-laki dan bisa juga wanita. Dia tidak mengeluarkan kata-kata tidak, nih hiap, apakah Lanlan tidak menangis. Ketika dilarikan orang itu, saya tidak mendengar Nona kecil menangis. Semua berlangsung demikian cepatnya, cuma menangis lagi. Encilan, siapa kira-kira yang berani menculik Lanlan? Apakah hengkau mempunyai musuh? Bilan hanya menggeleng kepalanya dan tiba-tiba ia bertanya kepada gadis bangsawan itu. Nona, di mana kakak misanku siyaukan dalam keadaan seperti itu, semua orang patut dicurigai, pikir Bilan. Ia tidak mempunyai alasan untuk mencurigai siyaukan, akan tetapi kenapa pemuda itu tidak nampak, padahal seluruh isi rumah nampak bingung karena lenyapnya Lanlan diculik orang. Dia, sejak pagi tadi dia pergi mengawal ayah keluar rumah. Dia tidak tahu bahwa Lanlan diculik orang. Juga ayah belum tahu karena mereka belum pulang. Encilan, kau harus dapat menemukan kembali Lanlan dan menangkap penjahat yang menculiknya sebelum Bilan menjawab, terdengar suara gaduh para pelayan yang berlutut memberi hormat dan muncullah Pangeran Lisi Bin. Bilan, kami. Mendengar putrimu diculik orang. Apalah yang sesungguhnya terjadi tanya Pangeran itu. Bilan tidak kehilangan ketenangannya dan bersama A.I.Y.I.N. ia memberi hormat kepada Pangeran itu. Kakanda Pangeran, paduka harus menolong Lanlan, A.I.Y.I.N. segera berkata. Tenanglah, A.I.Y.I.N. dan biarkan Bilan menceritakan apa yang terjadi, kata Pangeran itu dengan sikap tenang dan dia sudah duduk di sebuah kursi dalam kamar pelayan itu. Bilan menceritakan semua yang terjadi dengan sejelasnya kepada Pangeran Lisi Bin. Setelah mendengar apa yang terjadi, Pangeran itu menjadi marah sekali. Jangan khawatir, Bilan. Sekarang juga aku akan mengerahkan seluruh pasukan keamanan untuk mencari anakmu itu dan engkau boleh menghentikan dulu tugasmu mengajar di istana dan mencari anakmu sampai dapat Pangeran itu lalu meninggalkan istana. Pangeran tua memanggil Panglimanya dan memerintahkan agar Panglima itu mengerahkan pasukan mencari anak yang hilang itu. Segera para prajurit berjaga di semua pintu gebang, melakukan pencarian dan penggeledahan, bahkan menangkapi orang-orang yang dicurigai. Belum pernah terjadi keributan seperti itu hanya karena hilangnya seorang anak kecil yang melibatkan seluruh prajurit pasukan keamanan. Bilan sendiri tidak tinggal diam. Ia mencari kemana-mana, namun tidak menemukan jejak Lanlan. Akhirnya ia termenung di dalam kamarnya seorang diri saja. Mulailah ia menduga bahwa besar sekali kemungkinan kini Lanlan berada bersama ayah ibunya. Ayah dan ibu Lanlan, si Han Beng dan Bu Giok Chu, adalah sepasang suami istri pendekar yang amat liai, memiliki ilmu kepandayan silat yang tinggi sekali. Siapa lagi yang akan menculik Lanlan kalau bukan mereka? Mungkin ibu anak itu yang datang untuk mengambil kembali putrinya. Kalau benar mereka yang datang mengambil kembali putri mereka, ia pun tidak dapat berbuat sesuatu. Kalau dulu ia mampu melarikan Lanlan hal itu hanya karena suami istri itu tidak tahu dan suami istri itu TNTU saja tidak berani sembarangan mengejarnya karena takut kalau ia melaksanakannya ancamannya, yaitu akan membunuh Lanlan kalau mereka mengejar. Bilan menarik napas panjang. Ia telah terlanjur cinta kepada anak itu dan dianggapnya sebagai anak sendiri. Bahkan kepada pangeran mahkota saja ia mengakui Lanlan sebagai putrinya. Biarpun kini pangeran Li Si Bin yang mempunyai kekuasaan besar itu membantunya, tidak mungkin kalau ia minta bantuan pangeran itu untuk merampas Lanlan dari ayah ibunya sendiri. Hal itu berarti ia harus membuka rahasianya bahwa selama ini ia membohongi semua orang, membohongi seng pangeran bahwa Lanlan bukan anaknya sendiri melainkan anak curian. Lewat tengah hari, pangeran Tua Li Si U Ti dan para pengawal yang dipimpin Xiao Kean pulang. Begitu mendengar tentang terculiknya Lanlan, Xiao Kean segera mencari Bi Lan di kamarnya. Lan Moe, apa yang telah terjadi? Aku mendengar Lanlan diculik orang. Benarkah ini Bi Lan mengamati wajah pemuda itu dan ia mengangguk pagi tadi, ketika aku sedang berada di istana, dan Lanlan diasuh cuma di taman, ada bayangan orang menotok roboh cuma dan membawa lari Lanlan. Dan, ah, keparat. Kalau aku berada di rumah, tak mungkin hal ini terjadi. Akanku bekuk leher penculik Jahanam itu, Lan Moe. Percayalah, aku akan mencari dan menemukan kembali anakmu Bi Lan menggeleng kepala dan menghela nafas. Sudah ku cari kemana-mana akan tetapi tidak ada jejaknya, keanto aku. Bahkan pangeran mahkota juga sudah mengerahkan pasukan untuk mencarinya. Penculik itu agaknya lihai sekali. Dia dan Lanlan seperti menghilang saja. Wajah Bi Lan nampak berduka sekali karena ia hampir yakin bahwa Lanlan tentu diambil kembali oleh orang tuanya dan kalau hal itu terjadi, berarti kehilangan Lanlan untuk selamanya. Dan tiba-tiba saja ia merasa amat kesepian. Melihat wanita itu hampir menangis, si Yau Ken menghiburnya. Aku akan membantumu, Lan Moe. Betapapun lihainya, kalau engkau dan aku maju bersama, mustahil kita tidak akan mampu mengalahkannya merebut kembali anakmu. Pada saat itu pangeran tua Li Siuti datang dan berada di luar kamar Bi Lan. Wanita itu cepat keluar dan memberi hormat. Aku ikut merasa menyesal sekali mendengar anakmu diculik orang, Bi Lan. Ah, kalau tahu akan muncul bencana. TNTU aku tidak mengajak si Yau Ken pergi hingga dia berada di rumah dan akan mampu mencegah terjadinya penculikan itu. Para penjaga yang tidak becus itu akan kuhukum mereka yang bertugas pagi tadi. Mereka lalai sehingga tidak tahu ada penjahat masuk dan menculik anakmu harap paduka tidak menyalahkan para penjaga, pangeran. Penculik itu memiliki kepandayan tinggi sehingga tidak akan sukar baginya untuk menyelingap masuk dan melarikan Lanlan keluar tanpa diketahui para penjaga. Dari keu dia menotok cuma, dan betapa dia mampu bersembunyi dan meloloskan diri dari pengejaran dan pencarian pasukan keamanan yang dikerahkan pangeran mahkota, saya tahu bahwa di alihai bukan main, kata Bi Lan yang tidak ingin para penjaga disalahkan. Karena andai kata ia sendiri menjadi penculiknya, ia pun akan mampu melakukan hal itu tanpa diketahui para penjaga. Sekarang ia sama sekali tidak dapat mencurigai Xiao Ken. Sudah jelas dari penjelasan pangeran Li Siuti bahwa ketika peristiwa terjadi, Xiao Ken sedang mengawal dan menemani pangeran itu. Akan tetapi agaknya memang tidak perlu mencurigai orang lain. Ia hampir yakin bahwa pelaku penculikan itu pasti orang tua Lanlan sendiri hanya mereka yang berkepentingan untuk merampas kembali Lanlan. Kalau orang lain, untuk apa menculik Lanlan, menempuh bahaya besar menculik anak kecil dari istana pangeran tua. Kini hati Bi Lan sudah mulai tenang. Kalau yang menculik Lanlan itu orang tua anak itu sendiri, ia tidak perlu lagi mengkhawatirkan keadaan Lanlan. Akan tetapi, makin dikenang, semakin sedih hatinya dan ia merasa kehilangan. Malam ini ia tidak mampu tidur, gelisah di atas pembaringan, apalagi kalau ia melihat pembaringan yang ditidurinya itu kosong, tidak nampak lagi Lanlan yang lucu di sebelahnya. Bunyi lirih di atas kamarnya membuat ia waspada. Ketika ada benda putih meluncur dari atas langit-langit kamar, ia cepat bangkit, mengenakan sepatu dan membuka jendela, lalu melihat keluar, langsung saja ia melayang ke arah atas genteng untuk mencari orang yang meluncurkan benda ke dalam kamarnya. Akan tetapi setelah berada di atas genteng, ia tidak melihat bayangan seorang pun. Betapa cepat gerakan orang itu. Ia mandang ke sekeliling, sunyi dan tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Atap istana itu sunyi lengang, dan bintang-bintang berkeredepan di angkasa. Sayang tidak dapat ditanya, karena pasti bintang-bintang itu tadi tahu siapa yang berada di atas kamarnya. Ia membetulkan letak genteng yang dibuka orang, lalu teringat akan benda putih yang dilemparkan ke dalam kamarnya dan ia meloncat turun, kembali ke dalam kamarnya tanpa menimbulkan kegaduhan. Setelah memasuki kamarnya, Bilan menyalakan lampu penerangan sehingga kamarnya menjadi terang. Ia melihat sebuah bungkusan di atas lantai. Kertas putih yang ada tulisannya membungkus suatu, kecil saja, setengah kepalan tangannya, dengan hati-hati ia mengambil bungkusan itu. Bungkusan diatur sedemikian rupa sehingga tanpa memukanya, ia dapat membaca tulisan di kertas pembungkusnya. Kalau dalam waktu tiga hari putra mahkota belum juga tewas dengan racun ini, Lan Lan akan dikembalikan sebagai mayat di lantai belalak, kedua tangannya menggigil. Ia meletakkan bungkusan itu ke atas meja. Memandanginya dengan jijik seperti memandang seekor ular berbisa yang amat berbahaya. Lan Lan ternyata diculik orang yang hendak memaksanya membunuh pangeran Li Sibin dengan racun dalam bungkusan itu. Jelas bahwa ini tentu ada hubungannya dengan bekas Taikam Gendut yang pernah mencoba untuk meracuni putra mahkota. Dan Taikam itu membunuh diri, maka yang berdiri di belakangnya, yang menyuruhnya meracuni putra mahkota, tentulah orang yang amat ditakutinya. Dan kini agaknya orang yang menginginkan kematian pangeran Li Sibin itu hendak mempergunakan ia untuk membunuhnya. Dengan care yang teramat keci dan licik, yaitu menculik Lan Lan dan mengancam nyawa anakah itu yang harus ditukar dengan nyawa pangeran Li Sibin ini. Ini merupakan pemerasan yang teramat hina dan kotor. Dengan jari-jari tangan gemetar Bilan membuka bungkusan dan benar saja, di dalamnya terdapat bubuk putih yang sama sekali tidak berbau akan. Tetapi ia dapat menduga bahwa tentu benda itu merupakan racun yang amat berbahaya. Ia membungkusnya kembali, lalu duduk Ter menung memandangi bungkusan racun itu. Ia menjadi bingung dan panik. Ia dihadapkan pada ancaman yang amat merisaukan hatinya. Ia harus memilih. Berat mana? Li Sibin atau Lan Lan? Tentu saja ia tidak ingin melihat keduanya terbunuh, ia mencinta Lan Lan, menganggap anak itu seperti anaknya sendiri. Akan tetapi ia juga mencinta pangeran Li Sibin. Ia bersedia mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk kedua orang ini. Dan sekarang, ia diharuskan memilih antara keduanya. Membunuh pangeran Li Sibin atau melihat Lan Lan dibunuh. Jahanam keparat busuk Bilan menepuk ujung meja di depannya sehingga remuk dan ia bangkit, mengepal tinju. Kalau saja penculik Lan Lan itu berada di situ, tentu akan diserangnya, diremukan kepalanya, dipatahkan tulang leharnya. Karena tidak ada orang yang dapat ia jadikan sasaran kemarahannya, Bilan lalu melempar diri ke atas pembaringan dan menangis. Sejak kematian suaminya, baru sekarang ia menangis dalam arti kata yang sesungguhnya. Menangis karena ia merasa betapa nelang sahatinya, betapa sunyi hidupnya, betapa ia membutuhkan seorang yang dekat dengannya, yang mencintanya dan dicintanya. Ia tadinya sudah mendapatkan cinta itu dalam diri Lan Lan, akan tetapi kini pada saat ia menemukan lagi cinta yang lebih sempurna, dalam diri putra mahkota, kedua orang yang amat dicintanya itu terancam. Bahaya maut. Seorang di antara mereka harus mati. Dan lebih hebat lagi, mati di tangannya. Apa yang harus ia lakukan? Tiga hari tidaklah lama dan bagaimana ia dapat mengatasi keadaan ini. Hampir saja ia menengok kepada Xiao Ken, akan tetapi mengingat perbuatan Xiao Ken kepadanya di malam itu, ia bergidik. Jangan-jangan kalau dimintai tolong, Xiao Ken bahkan akan mengajukan syarat yang membuat ia akan menjadi semakin bingung, dan belum tentu Xiao Ken akan mampu menolongnya. Apakah demi keselamatan Lan Lan ia harus membunuh putra mahkota dengan racun itu? Ah, tidak, tidak. Aduh, pangeran, apa yang harus hamba lakukan? Tanda tanya Bilan menangis di depan pangeran Li Si Bin yang memandang dengan matel, terbelalak kepada wanita yang berlutut di depan kakinya itu. Sikap seperti itu sungguh tak pernah dapat dibayangkannya. Bilan yang biasanya demikian gagah perkasa, kini menangis dan berlutut di depan kakinya seperti seorang wanita lemah yang cengeng. Akan tetapi timbul kekhawatiran juga di hati pangeran ini. Kalau sampai seorang wanita gagah perkasa seperti Bilan bersikap selemah itu tentu ada sebab yang amat hebat. Bilan, tenanglah dan ceritakan, apa yang telah terjadi sehingga engkau yang biasanya gagah perkasa bersikap selemah ini silakan paduka membacanya sendiri. Tapi, pangeran, Bilan menyerahkan bungkusan itu dengan tangan gemetar kepada putera mahkota. Pangeran Li Si Bin yang masih merasa heran itu menerima bungkusan dan membaca tulisannya. Wajahnya berubah agak pucat dan dia menaruh bungkusan itu ke atas meja, lalu memandang kepada wanita yang masih berlutut dengan muka ditundukan, masih terisak menangis itu. Bilan, engkau tentu amat mencinta Lanlan, puterimu itu, bukan Bilan mengangkat mukanya yang pucat dan air mat masih mengalir membasai kedua pipinya. Pangeran, sungguhpun Lanlan hanya anak angkat hamba, namun hamba mencintanya seperti anak kandung hamba sendiri, pangeran itu membelalakan mata. Ini kenyataan baru yang mencengangkan hatinya tentang wanita ini. Anak angkat? Jadi ia bukan anak kandung Raja Wali Sakti, mendiang suamimu Bilan menggeleng kepala, ia adalah anak angkat hamba, pangeran. Akan tetapi hamba mencintainya dan hamba siap mempertaruhkan nyawa hamba untuk menyelamatkannya, hem, kalau begitu, Bilan, kenapa engkau membawa surat dan racun ini kepadaku? Untuk menyelamatkan anak angkatmu itu, kenapa tidak kau lakukan saja perintah dalam surat itu? Terima kasih telah menonton!